Intro Para petani desa gemarang kecamatan Kedunggalar Kampupaten Ngawi, Jawa Timur merugi karena serangan hama tikus upaya berburu tikus telah dilakukan berulang kali oleh petani setempat di areal pertaniannya namun tikusnya tak kunjung berkurang sehingga petani nekat menerobos pagar jalan tol di kilometer 572 untuk memburu tikus meski dilarang petugas berwenang mereka nekat memburu tikus di bahu jalan tol mereka mengasapi lubang tikus dengan membakar beliran dan ban bekas tikus yang keracunan asap kemudian dipukuli saat melarikan diri selama tiga hari terakhir warga juga ikut membersihkan semak belukar sepanjang setengah kilometer Mas, ini tadi geropean tikus itu kenapa ya? Ya karena banyak menyerang padi pak sangat merugikan petani Sudah berapa lama daerah sini? Semenjak ada tol sekiranya 2 tahun Jadi sekarang ini lagi berburu di lahan tol? Berburu di lahan tol Karena tikus itu ya? Karena tikus Yang dilakukan warga apa aja di sini? Yang dilakukan warga seperti babat-babat rumput itu kan karena tinggi karena perawatan itu tidak sampai dekat pagar pertanian Jadi sarang tikus di situ banyak Dari pemerintah sendiri sudah ada perhatian atau belum untuk kasus sarang tikus di kawasan ini? Belum ada Jadi ya kolektif warga aja ini Bulan hektar tanaman padi sepanjang jalan tol Transjawa Ruas Ngawi Sulu rusak karena hamat tikus Para petani merugi jutaan rupiah karena gagal panen Apa yang terjadi dengan kondisi sawahnya? Masalahnya gini Saya itu sudah tanam selama 2 tahun itu sudah dihabiskan tikus semua itu pak Tapi yang paras pada musim tanam ini Penyebabnya apa pak? Penyebabnya ya hamat tikus itu pak Terus dari pemerintah sendiri pak sudah ada bantuan atau apa? Belum ada pak Sama sekali? Sama sekali Tugas yang ke lapangan pak? Tidak ada Makanya itu saya semua teman-teman itu Di anu itu untuk memberantas itu tikus itu Di tol itu kan besarnya di tol itu pak Kan ini dekat tol Para petani di desa gemarang tidak menentang keberadaan jalan tol Transjawa Mereka berharap pengelola jalan tol menjaga kebersihannya sehingga tidak menjadi sarang tikus Dari Kawi Adi Susilo Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya